Pembayaran, ini sudah ditetapkan ada di lima, ini semuanya adalah melalui channel-channel elektronik. Saya nggak punya rekening, bisa melalui saudaranya atau keluarga, juga nggak ada, bisa datang ke ATM. Tapi kita menghindari, kenapa kita nggak memaksa ke ATM? Kalau nanti di ATM, antrian panjang. Tapi kalau ini kan bisa punya internet banking, apalagi bisa dari rumah, atau mobile banking. Pembayaran tadi 2 kali 24 jam setelah memperoleh sleep pembayaran. Tertera itu di sleep pembayaran. Tetapi ada mereka yang, saya juga nggak tahu, kalau tadi sudah diwanti-wanti oleh nalat sumber sebelumnya, janganlah mendekati penutupan untuk membayar. Resikonya, bisa-bisa, sudah nggak bisa daftarkan lagi. In case, saya akan katakanlah kurang sulit bayar. Kalau bayar itu artinya semua sebelumnya mengisi biodata, memilih prodi, menentukan pusat uti BK, itu sudah selesai. Sudah dikonfirmasi. Tinggal bayar. Jadi kalau bayar, kurang 10 menit bayar, lalu bank sudah flagging ke kita, otomatis aman. Tapi jangan lakukan itu. Itu berisiko. Resikonya nanti bisa, ya kan? Anda tidak bisa meliputi uti BK. Terima kasih telah menonton.